Intro Silahkan, ada yang mau menyampaikan penutup? Ya, dari gue dulu mungkin ya. Stand upper atau live report itu salah satu, ya sorry aja gue gak punya kata-kata lain ya, tapi itu kasta tertinggi juga, salah satu kasta tertinggi dalam kita liputan. Karena kita harus benar-benar menguasai, penampilan kita harus menguasai gitu ya, materi juga kita harus menguasai, dan kita harus siap dengan hal-hal yang suddenly, suddenly happen gitu, kejutan, surprise atau wow gitu ya. Dan itu memang kita harus, lo harus bisa ngalamin sendiri baru lo paham gitu. Intinya tuh seperti itu, itu memang complicated. Jadi seberapapun kita sering-seringnya latihan ya, tapi ketika hari menit, ketika detik dan menit itu terjadi, hanya kita frekuensi sama TV yang tahu apa yang terjadi, kurang lebihnya seperti itu. Iya betul. Itu apapun bisa terjadi. Kebodohan yang pernah terjadi sama gue terjadi adalah ketika live report Idul Fitri di, apa itu namanya, Masjid Istiqlal. Untungnya gue latihan. Itu karena gue ngantuk aja, gue latihannya saudara saat ini, bla 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 bla. Ternyata udah on, udah roll on. Oke Fira, tutup. Hah? Tutup apa aja bang? Kan udah tadi. Itu tadi latihan, bukan? Bukan, itu udah on. Astagfirullahaladzim. Kebayang kalau gue ternyata lagi ya, nyanyi atau ngomong, ngomong julid ke siapa gitu ya. Nah, itu terjadi. Itu kebodohan yang pernah terjadi. Dan alhamdulillah, itu lah. Ngobrol aja ternyata nggak cukup sama kameramen gitu. Itu, itu, dan itu kita harus siap, kita harus siap. Jadi, itu memang salah satu mental, itu mentalnya memang harus agak, harus kuat lah itu. Harus kuat. Jadi, nggak ada tipsnya, tapi lo harus hadapi itu gitu. Jadi nggak ada tips apapun sih teman ya. Ya, kayak Carlos cerita kan, Carlos selalu berada di tengah liputan life report. Apa namanya, kerusuhan ya, konflik, kerusuhan. Itu nggak semua orang bisa loh. Itu nggak semua orang bisa. Kalau lo nggak ngerti artinya, apa namanya, kelompok bersenjata itu apa? Terlatih itu apa? Masa itu apa? Rakyat itu apa? The people, apa atau apa itu, itu memang agak-agak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ya guys. Oke guys. Ya. Yang berikutnya, Bapak akhir kali ya. Oh, kecil. Ya, life report itu, gue sepakat. Dengan kata kasar tertinggi, itu the most speculated, dan the most complicated ya. The way we deliver the information gitu. Mungkin dibandingkan dengan cetak ya tertulis gitu kan. Audio melaporkan dengan suara saja begitu. Dan begitu live report itu ya semua muncul ya gitu kan. Audio visual dan real time. Dan bahkan menurut di era digital sekarang tuh, ya netizen tuh justru nunggu bener-bener yang fresh itu. Moving presentation di studio yang sepatah moving. Kemudian live streaming dialog gitu. Dialog juga ditunggu gitu. Tapi yang lebih live. Termasuk live report tadi gitu. Itu salah satu jualan yang mungkin belum tergantikan secara content delivering information ya. Jadi karena itu privilege. Tidak semua orang bisa persiapkan dengan baik. Begitu diantaranya itu dengan 5W1H ditambah way yang ke-6 adalah. Bukan way ke-6, faktor ke-6 adalah w yang artinya wow. Jadi cari wow efek dulu tuh gitu. Yang untuk menceritakan masuk kalau di apa bahasa gue tadi. Untuk bisa mencapai rasa logika dan rasa lagi. Jadi juga penting untuk mencari wow story. Jadi sebuah kisah yang akan kita deliver. Gitu. Oke. Pak Carlos. Aku. Apa namanya. Live report berita televisi. Ya sangat sepakat dengan teman-teman. Itu privilege khusus ya bagi wartawan televisi. Yang tidak dimiliki oleh wartawan. Tulis cetak ataupun online ya mungkin ya. Dulu aku pernah merasakannya menjadi wartawan radio. Ketika suaraku eksis aja. Ketika siaran. Ketika siaran radio dari studio dimana. Sejakarta mati lampu. Dan hanya radioku aja yang bisa siaran itu. Itu aku merasa udah bahagia banget. Hanya audio. Nah ini. Ada audio dan visual. Dengan frekuensi publik teresterial ke seluruh Indonesia. Bahkan ke seluruh dunia sekarang. Itu adalah sebuah privilege. Sebuah kepercayaan. Tertinggi bagiku dalam. Dalam kemampuan public speaking. Berbicara tertinggi. Berbicara kepada publik. Meskipun rasanya. Berbicara kepada kamera. Yang hanya satu kamera. Tapi. Sebetulnya ada jutaan pasang mata yang menonton. Jadi itu. Kasta tertinggi dalam. 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 Karier. Dalam kemampuan public speaking. Aku ya. Jadi. Itu. Sebagai pengingat. Bagi teman-teman. Yang juga berencana. Merasakan. Dan menggeluti. Kasta tertinggi dalam public speaking. Itu. Menjadi jurnalis televisi. Yang harus diingat. Yang harus diingat. Adalah. Setiap hari adalah. Belajar. 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 Dan menempa diri. Berlatih. Ngaca. Yang paling penting ya. Ketika. Mulai. Ya. Ketika. Mulai laporan. Ngaca. Berkaca. Berlatih. Bagaimana. Bagaimana. Wajah kita itu. Bisa. Menyampaikan informasi. Yang. Meyakinkan. Bagaimana. Bagaimana. Kita mengucapkan. Informasi-informasi. Hal-hal khusus. Dari sebuah peristiwa. Ketika. Wajah. Dan mimik. Mimik. Muka kita. Tidak. Meyakinkan. Dan tidak. Tidak. Menjiwai. Isi cerita. Isi story. Kita deliver. Nah. Itu. Harus menempa diri. Belajar dan belajar. Dan. Percayalah. Pada. Waktunya nanti. Ketika. Jam terbang. Seperti. Jam terbang. Pada pilot. Itu. Tercapai. Terlampaui. Misalnya. Kita sudah live. Yang keseratus kali. Itu. Akan menjadi sebuah. Candu. Bagi kita. Akan menjadi sebuah. Candu. Ketika. Kita ingin. Menyampaikan. Sebuah cerita. Yang. Sifatnya. Adalah. Misi dari. Broadcast journalism. Yaitu. Memperbaiki. Apa. Memperbaiki. Berupaya untuk memperbaiki. Ekosistem ya. Dalam arti. Memperbaiki. Tatanan kehidupan di masyarakat. Lalu. Kemudian. Apa. Mencapai sebuah keadilan. Dan. Satu lagi. Eh. Aku lupa tuh. Kalau di buku. Di buku-buku teori. Dari broadcast journalism. Tapi percaya lah. Kepada yang. Tidak memberiki suara. Voicing. Voicing the voiceless. Voicing the voiceless. Oh. Ya. Itu. Ya. Itu. Bahasa Inggrisnya bukan. To voice the voiceless. Tapi. To. Eh. To. Ini ya. Apa namanya. Apa namanya speaker tuh. To. Amplify. To. Amplify. To amplify. Ya. To amplify the voiceless. Ya. Untuk membuat yang voiceless itu. Jadi. Jadi. Ini. Terartikulasikan ya. Keinginan-keinginannya. Nah. Itu. Selebihnya. Berlatih. Berlatih. Dan. Apa. Mesti punya. Kalau orang Jawa bilang tuh. Punya roso gitu. Ketika. Roso itu. Apa. Rasa itu. Memanggilmu. Ya. Ucapkan aja. Ungkapin aja. Tapi tetap. Dalam koridor. Etika jurnalistik. Kira-kira itu gimana? Oke. Siap. Kalau gue dari gue sih. Cuman. Satu. Ketika kita mau live. Yang harus kita ingat. Bahwa kita menyampaikan semua itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Carlos. Memang. Untuk. Memperbaiki ekosistem. Tapi pada akhirnya. Pada dasarnya. Yang harus ada di. Apa ya. Pikiran kita. Dan menjadi. Bagian dari. Niat kita. Sebagai wartawan. Itu. Waktu jurnalis. Ketika kita live report. Ketika kita live report. Yang ada di kepala kita. Pertimbangan itu. Harus didasarkan. Pada kepentingan publik semua. Intinya sih. Kepentingan publik. Apa sih. Salah satunya. Memberikan pilihan. Jadi. Kalau misalnya. Cuman ada satu pilihan. Yang kita sajikan. Kita tahu. Bahwa itu. Ada konten. yang kita sampaikan. Tidak. Cukup bermanfaat. Jadi. Itu aja sih. Oke. Sudah berakhir. Kalau begitu. Berakhir sudah. Terima kasih. Malam ini. Seru. Seru. Nanti. Kita akan. Lanjutkan lagi. Mungkin. Selanjutnya. Lebih fokus. Ke. Presentasi ya. Kali ya. Apa ya. Presenter ya. Presenter. Presenter. Public speaking. Kita. Tadi kan. Sudah disampaikan oleh. Pak Carlos. Kemampuan public speaking. Itu adalah. Kunci. Untuk bisa. Melakukan live report. Dengan. Baik dan dengar. Bagaimana caranya. Kita bisa. Maksimal. Dalam public speaking. Oke. Baiklah. Kalau begitu. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai minggu depan. Bye bye. Off the record. Sekarang. Off the record. Si record nih.